Kali ini adalah pertemuan pertama mata kuliah terapan aplikasi komputer. Jadi mata kuliah terapan aplikasi komputer ini adalah mata kuliah semester 3. Dan mungkin di antara kalian atau kelas ini sudah pernah ibu ajar di semester sebelumnya ya. Di semester sebelumnya atau paling tidak di semester lalu ibu sudah pernah ajar ya. Jadi untuk penilaian, jadi pertemuan kali ini itu kontrak perkuliahan saja dulu ya. Kita akan membahas apa yang akan kita pelajari nanti di terapan aplikasi komputer ini. Jadi telah menarik aplikasi komputer ini, kita hanya akan membahas tentang Microsoft Office ya. Jadi lebih advance-nya lagi dari yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi di semester ini, jadi karena mungkin sudah ada di antara kalian yang sudah pernah ibu ajar, jadi penilaiannya itu sama dengan dosen lainnya. Jadi ada beberapa komponen yang ada nilai untuk mendapatkan nilai maksimal 100. Kalau misalnya komponennya itu maksimal semua bobotnya didapatkan, maka akan mendapatkan nilai 100 poin. Nah, untuk penilaian pasti ada kehadiran, ada aktivitas atau tugas, kehadiran itu sebanyak 15 persen. Terus aktivitas, tugas itu 45 persen, mid dan final adalah masing-masing 20 persen. Jadi kalau misalnya komponen semua terpenuhi, maka kalian akan mendapatkan nilai 100 ya. Jadi, untuk pertemuan pertama ini, untuk pertemuan perdana ini, ibu berikan semua nilai itu 100 poin. Jadi silahkan disimpan poinnya 100 semuanya, jadi ibu samakan semua ya. Jadi nilainya itu adalah 100 poin. 100 poin itu silahkan disimpan dan jangan sampai berkurang sampai dengan setelah final. Jadi kalau misalnya 100 poin misalnya, sudah tidak hadir lagi selama satu kali, satu kali pertemuan sudah hadir, maka berkurang menjadi 99. Atau misalnya ada tugasnya yang tidak masuk, yang tugasnya itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi, ya berarti mungkin misalnya ada 5 poin, berarti dari 99 berkurang lagi, jadi dikurang 5 lagi, berarti tinggal 94, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sudah final, ibu kalkulasi ternyata poinnya yang nilainya tersave itu, sampai terakhir tinggal 30 poin, berarti mendapatkan nilai error. Jadi semua pertama ya, ibu kasih poin semua 100. Jadi untuk pertemuan pertama ini semuanya dapat nilai A. Untuk pertemuan pertama, jadi silahkan dipertahankan sampai ke depannya. Kalau misalnya tidak bisa dipertahankan, tidak bisa disimpan dengan baik poinnya itu, berarti itu akan menentukan nilai kalian nanti. Jadi walaupun demikian, tetap ibu akan penilaian ibu, pertama itu tetap etikanya ya, eticudnya. Mungkin yang pernah ibu ajar itu sudah tahu. Kalau yang paling ibu nilai adalah etika kalian, eticudnya. Jadi walaupun misalnya poinnya itu terpenuhi semua, tapi ibu tetap akan nilai 0. Yang bisa menentukan yang bernilai itu adalah etika. Saya kira ini sudah pernah ibu jelaskan di kelas yang pernah ibu ajar ya. Pada semester lalu, yang jelasnya yang pernah ibu ketemu dengan ibu, pasti tahu aturan penilaian ibu. Saya kira hampir sama dengan dosen semuanya. Nah, selanjutnya kita akan lihat, kita akan tujuan pembelajaran mata kuliah terapan aplikasi perkantoran ini untuk apa kita pelajari. Jadi kita pembelajaran ini, mata kuliah ini tujuannya yang pertama pastinya ingin mendapatkan ilmu ya, tentang aplikasi perkantoran sekitar ofis ya. Jadi yang akan kita bahas nanti ini cuma dua tok saja ya, ada aplikasi Excel dan Akses. Jadi ada juga Word ya, Word ini saya kira sudah didapatkan kemarin ya, waktu semester pertama. Tapi kita akan langsung belajar di sini bagaimana membuat mail match. Jadi mail match kemarin itu mungkin dasarnya saja ya, dari Excel ke Word. Tapi kita akan bahas secara lanjut di sini bagaimana membuat mail match database-nya berbasis Excel. Dan kita akan kirim ke Word. Berikut misalnya ada foto yang akan kita tampilkan di Word juga, misalnya pengisian biodata. Dan ada juga foto yang harus tampil di situ nanti, ada fill photo. Ada fill photo, foto yang harus ditampilkan di Word itu dari Excel. Kita kirim, tinggal klik saja, itu akan berganti-ganti fotonya di situ dengan menggunakan mail match Excel to Word. Ya, itu yang akan kita pelajari nanti di pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan selanjutnya tetap kita akan belajar tentang rumus dan fungsi table. Jadi ini saya kira sudah didapat juga dasar-dasarnya di semester 1. Kita akan lebih belajar lagi, lebih advance-nya di semester 3 ini tentang penggunaan, pengolahan data, data-data di Excel dengan menggunakan fungsi rumus dan fungsi yang ada di tabel. Yang ada di Excel ya, fungsi table, value cup, hal cup, bagaimana menggabungkan, menggabungkan antar kata sel di Excel. Terus bagaimana memfilter data itu menggunakan rumus fungsi yang ada di Excel, itu akan kita bahas nanti. Selanjutnya, selanjutnya itu penggunaan VivoTable. VivoTable itu adalah pengolahan data tabel, data tabel di Excel yang mempunyai rekod begitu banyak ya, dan kita akan filter menurut item-item tertentu. Jadi ini form filteran data secara cepat ya dengan menggunakan VivoTable. Jadi biasanya pengolahan data ada banyak jutaan rekod ya, ada jutaan rekod di Excel, kita akan filter, kita akan grup-grupkan menurut item-item tertentu. Itu biasanya pengolahan data itu data penjualan misalnya di supermarket atau di penjualan minimarket itu kan biasa ada banyak data-data di situ masuk ya. Nah di situ biasanya kita pusing untuk memfilter satu-satu, karena ada rekod-rekod yang double, dan rekod-rekod yang double itu kan pasti punya item untuk memfilter, menggrupkan fil-fil tersebut. Nah inilah gunanya nanti VivoTable, jadi kita akan memfilter secara cepat menggunakan VivoTable. Ada sih juga di Excel, cuma kalau bedanya dengan filter data biasa itu memakan waktu yang cukup lama, tapi kalau VivoTable itu bisa lebih cepat dilakukan dengan memfilter, misalnya membuat laporan penjualan. Ya, itu bisa menggunakan VivoTable secara cepat. Nah selanjutnya, untuk Google Drive ini saya kira kalian sudah tahu semua ya bagaimana men-share file, misalnya ada tugas kelompok nanti, tugas kelompok, ya nanti ibu kasih linknya saja silakan di-upload tugasnya melalui link di Google Drive yang sudah ibu buat menurut folder kelompok masing-masing. Jadi ada nanti linknya yang ibu ini buatkan dan kalian juga memperhatikan nanti bagaimana membuat Google Drive itu, nanti bagikan linknya ke ibu dan ibu akan diundang nanti untuk memeriksa tugasnya kalian. Nah, selanjutnya pembuatan aplikasi visual berbasis database Microsoft Access. Nah, ini dia. Kita juga akan belajar nanti bagaimana penggunaan Microsoft Access, ya bagaimana penggunaan Microsoft Access itu. Kita membuat aplikasi visual sederhana, ya aplikasi visual sederhana, di aplikasinya nanti pasti ada tabel, karena ada database. Nah, tabel-tabel itu nanti akan berelasi satu sama lain supaya nanti bisa menyimpan data-data dalam tabel tertentu. Jadi, cara menyimpan datanya kita input nanti dalam bentuk visual, sudah kita save, itu akan tersimpan ke tabel yang sudah kita buat. Dan kita juga akan menggunakan nanti menerapkan rumus fungsi operator kalkulasi ke dalam pengolahan datanya. Nah, ini juga nanti mudah-mudahan ini pembuatan aplikasinya itu bisa berbentuk kelompok, ya. Karena mengingat sekarang kan pandemi yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran daring, ya. Jadi, tetap karena biasanya ada yang laptopnya bermasalah apa, jadi ibu akan kasih kelompok untuk kalian bekerjasama bagaimana membuat tugasnya. Jadi, ibu akan combine nanti yang ada laptopnya dan yang tidak ada laptopnya supaya bisa berkolaborasi, bekerjasama, ya. Jadi, bukan berarti ibu biarkan bekerjasama untuk menyontek, tidak, ya. Jadi, ilmu yang kita miliki harus dibagi dengan teman-teman yang lain. Jadi, jangan mi seke-seke untuk memberikan, mencari, memberi tahu ilmu yang kita miliki. Ya, jadi kalau ada teman yang tidak tahu, silakan diajari. Tapi, bukan berarti dikasih nyontek, tinggal copy-paste filenya, ambil ini, edit saja, bukan seperti itu. Tapi, tugas-tugas tersebut harus diajari bagaimana cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya, inilah nanti yang akan kita pelajari tadi, ya. Di Excel, bahwa pivot table, pembuatan grafik, rumus fungsi, ya, selanjutnya. Dan ada pembuatan Google Drive, mesir file. Nah, di Microsoft Access juga sudah dijelaskan tadi, ini pembuatan tabel, relasi tabel, pembuatan database, pembuatan form, input, dan output, ya, pada Microsoft Access. Di pengolahan data di aplikasi, menggunakan fungsi nanti, misalnya, kalau misalnya, kode barangnya A, itu akan muncul otomatis apa? Nantinya, pada saat dilakukan transaksi, misalnya, pemjualan barang. Nah, saya kira itu saja yang akan kita bahas nanti, dan kayaknya memang ini membutuhkan sedikit lagi, kita akan berlogika nanti, ya, bagaimana pembuatan. Dan, karena di sini kan ada banyak perhitungan, ya, termasuk terutama di Excel, dan di Aksesnya nanti untuk membuat aplikasi sederhana melalui Microsoft Access, yang berbasis database, ya, database Microsoft Access. Nah, sekiranya itu saja pemaparan materi yang akan kita bahas nanti setiap pertemuan. Jadi, pertemuan ini, sekiranya kalian sudah pengalaman, ya, bahwa dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan. Di antaranya ada dua, ada dua tes, yaitu midtest dan finaltest. Jadi, kita 14 kali pertemuan tetap muka, ya, jadi tetap mukanya nanti itu kita blended. Ada nanti di link, di link URL yang ibu kirim di emaca, silahkan di klik linknya. Setelah itu di klik linknya, kita akan bertemu beberapa menit saja melalui tetap muka Zoom. Jadi, yang akan kita bahas nanti di tetap muka melalui virtual itu, apakah Zoom atau Google nanti. Kita akan bahas saja, ibu akan mengabsen. Setelah itu, kita akan tanya jawab tentang video yang sudah ibu bagikan, ya, apa-apa yang tidak dipahami. Jadi, kita akan tanya jawab, kita akan sharing-sharing ilmu yang kita dapatkan. Dan kalau ada pertanyaan tentang materi yang ibu share, silahkan bertanya nanti. Jadi, semuanya punya hak untuk bertanya dan punya hak untuk menjawab. Jadi, sekali lagi, silahkan disimpan baik-baik nilainya yang 100 poin itu. Jangan sampai berkurang, ya, walaupun berkurang nanti, jangan sampai berkurangnya sampai 80 poin. Jadi, kalau 80 poin yang berkurang sampai terakhir, berarti tinggal 20, 20 artinya Anda mendapatkan nilai error. Nilai error berarti Anda harus mengulang di semester ganjil berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pertama pemaparan materi, ya, selama 16 kali pertemuan, insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap sehat, jaga kesehatan, ya, tetap berdoa agar kita semua panjang umur dan bisa bertemu kembali, bisa beraktifitas kembali seperti biasa di kampus. Bisa bertetap, moga kembali, ya, tidak se-virtual terus seperti ini. Yang mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu. Amin. Dan, Ibu ucapkan, kita akhirin untuk pertemuan pertama ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.